Al-Fatihah 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 dalam perjuangan menegakkan diri. Maka bisa jadi sholatnya fawailun lil musolid atau sholatnya wa maka nak sholatuhum indalbaidi illa bukaaw watasdia. Sholatnya hanya dianggap sebagai siulan dan tepukan atau sholatnya diancam dengan wailun siksaan yang sangat berat karena sholat tapi tidak menegakkan din. Siapa yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan din. Jadi siapa yang tidak menegakkan din berarti dia ikut ambil meruntuhkan din. Siapa yang meruntuhkan din Allah berarti sama dengan orang yang tidak sholat. Jadi kalau kita pikir hadis itu maknanya yang lebih dalam. maka kita akan tahu. Justru kita akan berpikir tapi kalau hanya sepintas siapa yang sholat menegakkan sholat berarti telah menegakkan dinnya. Iya artinya siapa yang sholatnya itu ikomah ditegakkan bukan dilaksanakan maka pasti dia akan menegakkan din. maka siapa yang tidak menegakkan din artinya dia tidak menegakkan sholat. sholatnya itu bukan ditegakkan tapi cuma dilaksanakan sedangkan yang melaksanakan sholat tidak lepas daripada ancaman. atau tidak lepas dari penilaian di sisi Allah yang hampa hanya dianggap siulan atau tepuk tangan. dan orang-orang beriman yang menegakkan sholat. artinya pemimpin kalian itu bukan hanya identitasnya mengaku iman tapi benar-benar dia mu'min sejati yang selalu berupaya untuk menegakkan agama Allah. wayu tunas jakat dan yang membayar jakat. jakat bisa berarti kalau secara lugowi dari jakayu jaki. tazkiyah artinya upaya untuk membersihkan. proses untuk membersihkan. pembersihan. nah jadi jakat itu yuk tunas jakat. melaksanakan jakat. artinya pemimpin yang beriman itu adalah pemimpin yang berupaya untuk selalu membersihkan dirinya dan berupaya untuk selalu membersihkan rakyatnya. umatnya. jadi umatnya itu dirinya dan umatnya dengan otoritas kepemimpinannya diajak untuk selalu mensucikan diri dari kemusrikan, dari kekukuran, dari kemunafikan. terus diajak untuk bertauhid, meningkatkan kemurnian tauhidnya. meningkatkan menambah keimanannya dan menambah ketulusannya. ketundukan dan kepatuhan. atau tazkiyah atau jakat bisa dimakna tazkiyah. artinya pengorbanan. jakat wajib, jakatul mal, jakatul fitri. kemudian selain itu pengorbanan-pengorbanan di jalan Allah. jadi pemimpin yang beriman itu adalah pemimpin yang selalu mengajak umatnya untuk siap berkorban. baik dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, atau apapun yang mampu dia korbankan dalam rangka menegakkan agama Allah. selain melaksanakan jakat, impak yang sudah ditentukan. di jakat, manda, jakatul fitri. terus biasa itu. itu aneh salah reager. ngebogak mah. jakatul mal, itu sudah biasa. tidak hanya itu. tapi siap berkorban jiwa, raga, nyawa, apapun yang ada pada saya. berdasarkan sebesar-besar takwa. di pengorbanannya harus berdasarkan sebesar-besar ketakwaan. dan sesempurna-sempurna tawakal ala Allah. untuk apa? hanya untuk li'i la'i kalimatilah. dan segala sesuatu yang menjadi sarana tegaknya kalimat Allah. dan pangginkan saya sarana-perasarana. yang tegaknya kalimat Allah. kudu saya wadahnya. dan jadi wadahannya. ditukar dia paburan cair. tak kudu saya wadah. nah wadahnya dia kudu dijir. kudu dijaga. terus dipelihara. supaya kuat. sehingga kalimat Allah itu jelas keberadaan. wahum roki'un yang ketiga pemimpin yang beriman itu adalah yang ruku. ruku bisa berarti ruku itu bagian daripada sholat. artinya sholat. musollin. musollun. tadi ke atas pandi. komatu sholat. roki'un bisa. berarti. majaj murisal. mimbabi itlakil jujwa irodatil ku. dukiro ruku. alatih walju. waurida minhas sholat. alatih yaul. irodatan majajiatan. majajan murisalan. mimbabi itlakil jujwa irodatil ku. jadi mereka yang benar-benar sholat. roki'un itu artinya ruku. ruku artinya kan merendahkan diri. tunduk dan patuh kepada Allah. jadi pemimpin yang beriman itu adalah pemimpin yang tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakannya yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Allah. itulah yang pantas dijadikan pemimpin oleh orang beriman. hakikatnya Allah. turunannya. aplikasinya. kenyataannya. dohirnya. rosul. rosul sudah tidak ada. orang yang beriman. yang dijelaskan tiga sifat utama. yuki munas sholat. wa yutu nazaka. wa hum. roki'u. apabila orang beriman. wa mayyata wa lontoha wa rasul wa ladin aman. siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpin. siapa yang berwala kepada Allah. rasul dan orang beriman. maka itulah yang disebut. hizbullah. fa inna hizballahi kumul kolipun. apabila sudah masuk dalam lingkaran hizbullah. jangan ragu. jangan was-was. jangan ku'u. jangan hariwa. pasti dijamin apa. pa inna hizballahi kumul kolipun. di dunia pasti menang. sehebat apapun kekuatan kapir. tidak akan mampu mengalahkan hijbullah. nah di ayat itu dijelaskan bahwa syarat menjadi hijbullah. adalah berwala kepada Allah. rasul dan pemimpin-pemimpin yang beriman. yang dalam segala kebijakannya tidak lepas dari ketentuan Allah. yang aktivitas sehari-hari adalah sholat dan jakat. sholat dimakna sholat seutuhnya. jakat dimakna jakat seutuhnya. bukan hanya ritual sholatnya. bukan hanya ritual jakatnya. tapi sholat secara ritual dan sholat secara aktual. jakat secara ritualnya dan jakat secara aktualnya. jadi jelemah dengan ukur diajaknya teh. istighfar amal soleh. itu weh. saku manuku Allah di daugun. dina surat salapan seratus dua belas. nah itulah pekerjaan orang mu'min. atta ibu nala abidu. yang selalu bertobat. nah jadi pimpinan yang iman itu yang mengajak bertobat. umatnya sinat tarobat. sinat aribadah. sinat taraat. sinat paruasa. artinya puasa itu kan. lain puasa-puasa wae. artinya menahan hawa nafsu. itu kan intinya. ada masing hayuwe puasa ga inapsuna di umar wae. yang nge naun puasa. menukur haus jeng lapar. tapi puasa yang sesungguhnya. bukan hanya mengosongkan perutnya. tapi inti daripada saum itu adalah memperbanyak kebaikan. ada orangnya kerbulan puasa. masak lo bakah ada. ya. so kerbulan puasa. oh bujeng-bujeng anu tuman ngajipan. ublage urun hula. ya. kagorengan tadi sotok hula. itu saum kan. kan hanya kau sawal mah bales denda. nah itu. jadi kalau kita ingin termasuk hijbullah. maka syarat utamanya di ayat itu adalah. ya tawallalloh. berpihak kepada Allah. loyal kepada Allah. berwala kepada Allah. rasul dan pemimpin-pemimpin orang beriman. pemimpin-pemimpin yang beriman. yang dalam kepemimpinannya tidak lepas dari ketentuan-ketentuan Allah. berarti kalau tidak lepas dari ketentuan Allah. apa ketentuan Allah. ya Islam. nah itu kalau di ayat itu. jadi ada walah. walah itu keberpihakan. dimujudkan dalam siap menjadikan Allah. rasul dan para pemimpin yang beriman menjadi pemimpin. berarti tidak hidup sendiri. ada yang memimpin. ada yang memimpin. mau bisa jadi hijbullah seseorang anak. sepanjang masih ada orang lain. banyak ayah hijbullah pasukan seseorang anak. kecuali Allah. kalau di ayat 5822. kalau ingin termasuk hijbullah. itu syaratnya. di ayat. itu dijelaskan. salatajidu kaumayyuminu nabilah waliyahmin akhir. yu wadu nama nadal. engkau Muhammad tidak akan mendapatkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir saling mengikat hubungan cinta dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. nah jadi di ayat itu. nanti kesananya. itulah yang disebut hijbullah. jadi syarat termasuk hijbullah secara dohir harus berada dalam kepemimpinan Allah Rasul dan orang beriman. dan secara batin. putus hubungan. cinta dengan orang yang menentang hukum Allah dan Rasul. karena jadi hijbullah. dohir nama ya di pihak mu'minin. kan hati nama masih kena kebengket bukapir. woyahna itu terjadi. dohir nama bisa disebut hijbullah. dan batin nama. atau dia tidak punya hubungan cinta dengan kapir. tapi tidak mau hidup di bawah naungan kepemimpinan Allah Rasul dan orang mu'minin. itu pun tidak termasuk hijbullah. dan seseorangnya dan hidup. nah di ayat itu di ujungnya Allah menyatakan ingatlah sesungguhnya pasukan Allah itu adalah yang bahagia beruntung. jadi di dunia akan menang di akhirat akan beruntung bahagia. di akhirat bahagia. nah jadi tadi orang beriman itu dipimpin oleh Allah. maka dilindungi berada dalam hidungan Allah. artinya berada dalam jaminan pertolongan Allah. maka jangan heran. yang mu'min hidupullah pasti di dunia menang di akhirat bahagia. beda dengan kapir. di dunia keok di akhirat silahkan. cingmening mana? ya namun kurang artikan ayat itu seringnya baca soh bulat balik bagi dipikiran ah bakal tenang ya bakal tenang lancam kendina hati perbaiki keimanan kita perbaiki ketauhidannya terus tingkatkan ya insya Allah maka kita semakin yakin semakin murni ketauhidah semakin berada dalam lindungan Allah maka hilanglah keraguan hilanglah keraguan banyak ayat yang senada dengan ini surah 47 ayat 11 Allah pun menyatakan sesungguhnya Allah itu yang demikian itu yang demikian itu dari ayat sebelumnya walil kapirina amsaluhan bahwa Allah sudah menegaskan sudah menetapkan dan Allah menegaskan bahwa sunnah Allah sudah berjalan kepada umat terdahulu yang menentang para utusan Allah dibinasakan oleh Allah maka kafir siapapun dimanapun kapanpun akan sama dibinasakan oleh Allah jadi kapir itu berada dalam ancaman Allah walil kapirin itu kalau kita gali dengan ilmu usul fikir maka kapirin itu kalimatnya kalimat jamah mudakar pakai alih pelam dimakibatkan walil kapirin artinya umum siapapun dimanapun kapanpun orang kapir itu akan mendapatkan adab seperti adab yang umat terdahulu hanya bedanya kalau umat dulu dibinasakan semuanya paling disisakan satu dua untuk menyambungkan berita supaya ayah saksi hidup nah kalau umat Nabi Muhammad kapir yang ada di masa Nabi Muhammad itu tidak dibinasakan seutuhnya dihabisin tidak tapi dicocol hiji hiji jadi menyeri seorang-seorang beda-beda abu jahal dibutuh diperang badah umayah bin volatus jadi beda-beda seorang-seorang ayah bahu lemak tren kabeh nanti ya mah iji iji kumah kalakuan kapir nanti ayah nukitu ayah nukiyu tapi tidak dibinasakan secara keseluruhan tidak untuk umat Nabi Muhammad nyakawasi kamal pasak nungaruntuhkan kedaulatan Turki Usmani kan walauh diberikan adab keserangan dimimiti penyakit kelamin penyakit yang tidak bisa diobati diangkat jadi raja gering menjadi arantem tapi tidak ada tabib dokter manapun yang mampu menyembuhkan penyakit akhirnya mati nah setelah mati pun Allah perlihatkan adabnya jasadnya tidak mau masuk ke bumi karena bumi tidak menerimanya terlalu terkutuk jadi kaluhi kan yang pada akhirnya hanya ditimbun dengan tumpukan marmer seberat 42 ton tapi tetap bau bau kan dibangunlah di tempat pemakaman apa tempatnya itu museum diangkara dan siapa yang masuk ke museum itu berjiara sehingga mencari apa mencari lanat atau mencari mencari barekah jadinya atau kalau mau cari pelajaran bisa membuktikan tapi kalau cari barengan apalagi mengagumkan oh karena oleh dunia itu itu disebut kamal atatur itu gelar sebagai pujian bahwa kamal pasah itu adalah orang yang berjasa membangun turki yang sekuler meruntuhkan turki yang islam pahlawan coba itu oleh Allah dibinasakannya itu atau diadamnya itu begitu perorangan hati-hati kita ini akan diperlihatkan Allah dosa itu minimanya saat sakaratulma yang kurang yang kurang menerima yang kurang benar iman kita tinggalin ini saat sakarat pasti kita tinggalin mengisi hidup dengan taqwa hak takwa yang sesungguhnya ketika Allah memperlihatkan jati diri kita orang itu benar-benar mungkin atau kapir itu kan pintu gerbang kalau di sana lulus kan itu gampang karena setelah kematian barja baas hisap timbangan sirot itu mah akibat atau cerminan mati itu cerminan matinya baik kalau matinya jelek sulit sulit dan di saat mati itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali karunia Allah maka harus kuat ikatan kita dengan Allah dengan apa dengan keikhlasan karena ikhlas itulah satu-satunya jalan kita menuju amal karena semua amal sehebat apapun tanpa ikhlas itu tidak sampai hanya ikhlas yang bisa menyampaikan itu nah ikhlas itu tujuannya tidak ada lagi mahluk hanya Allah amal kita bukan untuk mendapatkan sorga sorga itu akibat nah jadi itu dilewat ilas mah dilewat semuanya mahluk itu hilang yang ada hanyalah Allah ibti goa wajhi wajhi robbihim hanya mencari dak Tuhannya jadi sorga memistikati ngali maka maka itulah yang akan nanti turun di saat-saat penderitaan mencapai puncaknya yaitu sakaratul maut Allah akan menurunkan karunianya kepada jadi kita mengisi waktu amal ini di dunia ini dengan wujud melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah itu hanya untuk meraih rito nya Allah dat nya Allah mudah-mudahan Allah di saat-saat sakaratul maut saat paling pedih dan saat yang menentukan mencurahkan anugerahnya kepada kita nyata nyata benar-benar capek-capek oke wih didamal kudungahosnya nah itu nyata benar-benar temaknya ilmu dan duit masih telaku ya ya iya duit masih telaku namun sayangnya kita lebih semangat cari uang daripada cari ilmu kan jangan dengan duit maka jen ngorban duit padahal ketipu banyak orang untuk karena ambisi uang akhirnya tertipu banyak padahal seharusnya tidak ada sesuatu yang yang paling penting bagi orang yang berakal tidak ada sesuatu kecuali ilmu kecuali menuntut ilmu nah itulah apalagi kita akan bahagia kalau iman kita terus istiqomah melaksanakan perintah Allah nah nanti anugerah Allah itu berwujud malaikat yang memberikan kabar gembira tawurun malaikat orang kalau dicengcerikan anak pemajikan bapak nyalan cerikan sedih eh mana nama santai-santai ya jadi didatangi malah coba adakah kebahagiaan yang lebih istimewa daripada itu dimana di saat sakaratul maut setiap yang menyaksikan kita sakarat kita menghadapi kematian semuanya menangis sedih ditinggalkan oleh kita sementara kita yang mau meninggalkan mereka tersenyum gembira karena dijemput oleh malaikat hilanglah semua penderitaan di dunia hilanglah semua ah kok nama nunggis kaliwat kepahitan musibah tadina dianggap hilang semua yang ada kebahagiaan ya beda dengan sebaliknya nama karosul berwasiat kepada kita aksirumin jikriha dimilajah perbanyaklah oleh kalian mengingat suatu peristiwa yang bisa menghancurkan segala kelejatan dan kesenaran itulah peristiwa sakaratul hilang ayun nama pan hayang nanti hasrati hayang hayang hiburan hayang segala rupa saat sakaratul maut semua itu hilang udah bahkan dengan orang di bejaan jika eh mana itu sama itu yg semua hayang dahak nah alah dilewekkan kuning ama hayang namun untung tadi bejaan untung tadi bejaan nah itu nah jadi perbedaan pertama orang beriman berada di bawah naungan kepemimpinan Allah sehingga dijamin akan mendapatkan pertolongan Allah orang kapir berada dalam naungan kepemimpinan yang tidak punya kekuasaan tidak punya kekuatan dibanding dengan kekuasaan dan kekuatan Allah ya karena mereka hanya diberikan oleh Allah kewenangan kesempatan ya Allah memberikan izin iblis menggoda manusia maka pengikut pengikut iblis itulah yang menjadi kogut baik para pemimpinnya ataupun umatnya maka kita sebagai orang beriman jangan ragu jangan was-was atas pertolongan Allah mu'min pasti menang di dunia pasti bahagia di akhirat oleh karena itu jangan bergeser hati sedikitpun dari pada keimanan bahkan kita harus lebih berani harus lebih siap harus lebih yakin kenapa karena kematian kita pasti lebih dekat jadi tugas kita itu bagaimana supaya kita mati dalam keadaan iman mati dalam keadaan istiqomah mati dalam keadaan yakin yang kedua perbedaannya karena mu'min berada dalam kemimpinan Allah yuhri juhu minat dulu mati hilang mu'min akan senantiasa dibimbing oleh Allah meninggalkan segala kegelapan yaitu kekupuran kemusrikan penipakan kemunapikan dibimbing oleh Allah menuju cahaya yaitu iman sedangkan kapir sebalik itu akan ditipu daya oleh tobut sehingga mereka bukan menuju cahaya tapi keluar dari cahaya menuju ke kelar nah ini ada dua kalimat satu dulumat dua nur dulumat itu kalimatnya jamah dulumat berbagai macam kegelapan sedangkan nur itu satu menuju satu cahaya jadi di dalam kuran itu ketika Allah menggandengkan dulumat dengan nur pasti dulumat itu jamah kalimat menunjukkan kata yang maknanya banyak sementara nur pasti satu kenapa karena penyebab kegelapan itu banyak sedangkan penyebab cahaya itu hanya satu cahaya dohir penyebab kan Aon api matahari 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 kan sener buktinya panas kita listrik sampai cabang ya itulah cahaya jadi penyebabnya itu satu kalau di dunia ini matahari atau api cahaya itu satu cahaya itu sementara sementara kegelapan banyak peting poek wuh lampu poek banyak kalau dalam urusan maknawi urusan rohani faktor cahaya itu hanya satu iman ya iman karena ketundukan kepatuhan islam seseorang itu karena iman kajian patuh gak itu iman ma monapi dohirna patuh tapi hatena keyakin monapi tapi kegelapan itu banyak bisa jadi gelap karena sirik bisa jadi gelap karena kukur bisa jadi gelap karena nipak bisa jadi gelap karena maksiat bisa jadi gelap karena ragu bisa jadi gelap waban maka kenapa banyak larangan hikmahnya kenapa dalam islam itu banyak sekali yang dilarang supaya tidak jatuh kepada salah satu kegelapan supaya tidak jatuh kepada salah satu yang menyebabkan kita gelap karena di setiap larangan Allah itu hikmahnya adalah untuk menjaga hambanya supaya tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak suci menurut Allah hal-hal kotor baik secara dohir ataupun secara batin nah disini dulumat itu maknanya kukur atau syirik atau nipak pokok nama kapir pokok nama bademusrik bademunapik dari sini nama kapir nah berarti Allah yuhri juhu minat dulu mati ilan nur Allah mengelubarkan orang beriman dari kegelapan maksudnya dari syirik dari kukur dari nipak dari maksiat ilan nur kepada iman yang bisa melahirkan ketundukan kepada Tuhan keikhlasan toat dan lain sebagainya jadi kapir Allah kukur diibaratkan apa iman disamikan yang cacara nah itu telah mengkuk ahli bilagong mengalih dinabab ilmubayat hal bet majajit jadi subihat subihalkupu bidduluman disarwakan kekukuran sarang popo popoek nah sabab makanya disamikan bijami ada mil ikhida ipikulin sabab dinapopoek orang taram menang petunjuk sok lempang dinapopoek tabrak segala demikian orang kapir segala ditabrak matak diberi harap segala ting harap ada siapa gitu kan beda kalau poek dohir nabrak dihang karas sabancun orang ipoek batin segala ditabrak oke karas sana di akhirat karas menyesal jadi begitu indahnya kalimat quran yuhri yuhri juhum minalku pri wasyir ki begitu minantul mati ilan jadi supaya dari segala kegelapan padahal maksudnya kekupuran kemusrikan kemunapikan pembangkangan tidak yakin itu semuanya gelap Allah akan mengeluarkan hambanya orang beriman dari segala jenis kegelapan terutama kekupuran kemusrikan musri kupuran oleh Allah diserupakan dengan gelap kenapa karena orang yang di dalam jiwanya ada kekupuran hatinya akan gelap tidak bisa memandang kebenaran tidak bisa memandang sesuatu itu batil atau benar pokok nama aing beki atau wante kan itu urusan ada tapi bagi orang beriman kan bukan urusan beki dan tidak beki doyan dan tidak doyan tapi boleh dan tidak boleh setelah boleh dan tidak boleh yang boleh pun dipilih baik atau tidak baik halal atau hibat boleh boleh tapi kalau pun boleh baik enggak baik nah udah kalau pun boleh enggak baik tinggalkan orang kapir bujang bujang anu halal anu baik anu halal terbaik ada halal kamu bujang bujang halal anu haram berki urusan lain baik tidak baik halal tidak halal tapi berki atau tidak berki halal itulah kegelapan maka ketika manusia mengikuti nafsunya tidak mengikuti petunjuk Allah hidup dalam kekupuran kemusrikan kemunapikan ya hidupnya segala sesuatu teman bahasa sunama tumbul dilarut catang dirumpak tidak ada batas batasan subihal kukru bidulumat bijami adamin ih tidak ipikulin namun diajar bayan maki tumernya istiarah mana itu dah hilang aja ngepikadinya ngepintar oge opa tahun sama telah jurnia sorok alpia manteg istiarah yuharmak mu nah itu dina babaya juharmak istiarah jadi subihal kukru disamikan kakukuran bidulumat bijami adamin itidai pikulin dukirol musabah be wakwa alpupu wahudip wal musabah wakwa adulumat nama 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 musabah wakwa adulumat wahudipal musabah wakwa al kukru sumas dukirolab dundalun alal musabah be wakwa adulumat lil musabah wakwa al kukru ala sabili majajil istiaro tasrihiyah asliya adukah 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 ibu-ibu adukah dikajak 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 ilmu kur'an telalengkak itu nyata nama nama ngabah kur'an bagi apa segala ilmu jadi indah kur'an telalengkak apalagi terjemah wukul ayo terjemah kan bantai sabi so kukru allahu wali atawalata takhidul yahudah wanasor alliyah wopan dirobah robah kukru abisi ekstrim ngerobah kan kan gitu jadi ada orang-orang yang menerjemahkan kur'an mampu tapi punya maksud buruk maksudnya buruk yahudah kalau tidak disengaja kalau disengaja mengaburkan makna kan bahaya nah itu ilan nur murid disini adalah iman jadi subihal iman iman itu diserupakan dengan cahaya bijabil tidak ipikulin dinapada sokurang lempang dinu ayat cahaya dinu caang apa dapat petunjuk oh kadi mengkol kadi itu coba dinu poek tenyum mengkol tenyum entuk berus itu namanya itu itu kan aridina iman matcahaya matcahaya batin aridina cahaya matcahaya 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 dohi dukirol musabah be wahuwa anur wahu dipal musabah wahuwa al iman sumas duirolab dundalun alal musabah be wahuwa nur lil musabah wahuwa iman ala sabi lil majajil istiarong tasrihiyah asliya dohi ngaji di wengkel hehe senanuk itu tengah jenuk itu nah itu jadi kalau kita melihat maknanya Allah mengeluarkan dari kegelapan yang dimaksud itu bukan kegelapan kegelapan oke ya bisa usum listrik ya tapi kegelapan itu kegelapan batin maksudnya kekukuran yang diserupakan dengan kegelapan kegelapan jadi kukur itu kegelapan maknawi gelap yang bersifat batin untuk di dunia makna jelama kapir tengah rasakan poek dah poek ma poek ma ngawi tapi kekukuran itu akan menjadi kegelapan yang nyata di akhirat jadi ini baru kudang kapir cahaya poek kudukaman mantiditu digiringkan kusana kumalaikat aku kepaksa ngejauhan omat bagi eka mana tai maka kumalaikat kita ditunggu kenlilan kuduhu paguluhu sumaja imasotewakan barobon babet babet jadi kukur itu memang di dunia itu gelapnya gelap batin sehingga tidak terasa orang kapir tidak merasakan hidupnya dalam kegelapan malah sebaliknya dengan kekukurannya merasa hidup bebas hari jelma iman bebas kan mikir halanya karena kajentengku nafsu nafsu tapi kankah rumpak bisa apa kan itu jelma iman eh kapir gitu kemalah lempeng wailah kuma aing hirup hirup kua aing eh siate ulaki tumke sian raka lah kumbain kena raka nage aing lebok kusialah nah itulah maka digambarkan oleh Allah jangan-jangan orang kapir anu kapir meles kapir pernah ngaku islam lumuna tikwai karasan ketika orang-orang beriman berjalan setelah dibangkitkan di alam masyak masing-masing orang beriman itu ketika berjalan di alam masyak itu punya cahaya masing-masing giganumara walang cahayanya itu cahaya orang beriman itu akan berjalan seperti berjalannya orang beriman terus cahayanya pun berjalan ada di sebelah kanan di depan jadi diharap tapi orang-orang munafikta ningali orang beriman berjalan dengan cahaya orang munafikta wal munafikta lilladina aman turunan nakta bismin nurikum orang munafikta laki ngaromong ke orang beriman tungguan tungguan abdi meluca panah ini sama di cahangan gmongnya di cahangan ke ilmu horea kita ningkatkan iman horea ke itu kok berbohong bujem bujem nungun nabi ke sepuluh ayah kakupuran nu iman wajim nu iman nuloba amalnya semakin terang cahayanya nusak etik amalnya banyak dosa jika lapuan ke bulan cahayaan tapi itu enggak dulu antosan 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 maka orang munapik begitu tunggu kami kami ingin mendapatkan cahaya dari cahaya alia umahan dijawab 60 orang beribad kalau diusir tadi itu saya mau ke air ini cahaya sorangan kita melukai maka dibenteng oleh apa dijaga pakai benteng dimana bentengnya ada ada pintu benteng di mana jerun benteng memalemah jamin ma'rohmat Allah waming kibalil adab dino tekan nama adab benteng bisa ngehi cerita alau awalam nakum ma'akum baik orang beriman bukankah kami dulu di dunia ini bersama kalian penurang yang baru menikmati menikmati dibawa ini tinggal betul kalian itu dulu bersama kami duduk bersama tapi saya walakin aku patantum kalian itu penapit hati kalian ragu tidak yakin jadi dibuka malakin aku patah kalian itu kena fitnah kalian itu mendapatkan ujian mendapatkan fitnah dari Allah atau kalian menimbulkan fitnah fitnah kepada diri kalian yaitu dengan keraguan ragu ragu berus mengucapkan sahadat berjanji ke Allah tapi hati hati nah itulah fitnah orang menabi walakin nak kumpatan tum ang kusakum tapi kalian telah membuat fitnah terhadap diri kalian sendiri dimana kalian mengucapkan sahadat sebagai pernyataan iman tapi hati kalian sesungguhnya menolak isi kandungan sahadat jadi ayah orang menabi itu bersama orang beriman tapi karena mereka tidak betah dalam dunia islam dah hati naragu maka selalu menanti kapan bisa bebas dari cengkeraman orang beriman kan gitu nyasa kasih siksa dan kalian itu ragu-ragu dan kalian tertipu dengan angan-angan dan baiklah suganway yang kemadi hampura suganway suganway iya Allah akan mengampuni siapapun asal dia berjalan di jalan yang menuju ampun Allah akan memberikan rahmat asal dia berada di tempat yang layak diturunkan rahmat ingin mendapat rahmat Allah tapi hidup di tempat yang diancam adab ingin ampunan Allah tapi tidak mau berjalan di atas jalan yang menuju ampun itu salah siapa Allah tidak pernah sehingga datang kepada kalian perintah Allah keputusan Allah mati tapi kalian tetap dalam di budaya hari ini sudah ditetapkan bahwa tidak ada tebusan yang diambil yang diterima baik dari kalian orang menapik dan demikian pula dari orang kapir tempat pulang kalian tempat keabadian kalian adalah neraka jadi Allah itu mengeluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya sedangkan orang kapir dikeluarkan setan dari cahaya menuju kegelapan kapir itu adalah kegelapan maknawi di dunia sedangkan kapir akan menjadi kegelapan yang nyata di akhirat iman adalah cahaya maknawi cahaya batin sehingga batin seorang mungkin akan tahu karena keiman dia meyakini adanya sorga kenapa karena diberitahukan oleh Tuhan oleh Allah maka tidak raki akan keberadaan sorga orang mu'min melihat batinya ke neraka sekalipun belum melihat matanya kenapa karena sudah digambarkan oleh Allah beda dengan orang kapir ketika disebutkan sorga dan neraka ulama yang berbicara sorga neraka orang itu beriman disebut naged nukun nyanyah wanan wek awas disperna wek aditu penyesahan nulis pernah kadit wek jadi ketika tidak ada iman tertutup hijab wek jadi iman cahaya makna di dunia orang kapir tidak pernah namun habita kuimana orang beriman bahkan orang mu'min saja tidak pernah dia habita oleh keimanan orang mu'min yang lebih tinggi tidak tidak lama mencoba duit naloba saya tanya saya itu duit naloba saya minta saya saya akan jadi iman itu cahaya banget sehingga di dunia itu jangan jangan orang kapir orang mu'min yang tipis imannya tidak pernah kabita ke orang mu'min kandal iman so kabita kunung ngaji kabita kunung ngaji so kan so ngaji itu kabita kunung ngaji bahkan nah oke saya kengpan kengpan tapi di akhirat itu itu akan menjadi cahaya dohir dan kalau kita tahu sekecil-kecilnya keimanan orang mu'min yang benar-benar bertahun kepada kalau kalau dinampakkan di dunia itu bisa menyenari antara masrik dan magrik rasul yang bersama ini Kadang-kadang tersesuai. Tapi kan. Maka cahaya iman itu luar biasa. Maka kalau diperlihatkan oleh Allah. Di dunia pasti orang kapir. Wah mau itu. Nggak gulung atau hayang kebawaan. Kan disumputkan di dunia. Bujang-bujang kunawan. Kupapir kan. Kupupinak itu. Karasal. Mata kurang gini. Lain bikinnya angan. Hayang-layang bikin. Hayang-hayang kebawaan. Lalu banyak itu kapir kebawaan iman. Bujang-bujang kapir kebawaan buku-buku. Diajakkan di dalilan. Tapi lalu banyak itu. Jalaman nukes kapal dalil iman. Tapi ngelesen. Padahal itu maka dalil. Kapirin itu muritan. Ayat itu dalil muritan. Kan aneh. Seharusnya orang kapirin yang kebitaan. Tapi malah banyak orang mu'min yang tergoda. Kapir. Kan aneh. Itulah. Seharusnya orang yang ada dalam kegelapan. Dia tergoda. Menginginkan cahaya. Tapi aneh. Orang yang sudah ada dalam cahaya. Dia ingin kembali kegelapan. Maka. Anu muritan meninggalkan. Sepang cilaka cilaka cilaka. Karena pang belet-belet. Nah pang tolok tolok. Nah udhubillah. Setiap hitam. Nafi nana nyebatkan. Ridah muritan. Pasti selalu ada. Nah udhubillah. Wal iadubillah. Selalu ada. Yang ketiga. Orang mu'min itu. Beda dengan orang kapir. Mu'min tempat kembalinya adalah sorga. Sedangkan kapir tempat kembalinya adalah neraka dan kekal abadi. Mu'min kalaupun banyak dosa masuk neraka. Tidak akan kekal abadi. Mata mungkin emang kapir itu bakal penuh. Mungkin ayah. Dina surah 15 rupa maya wadud latinaka parulaukanu muslimi. Ada orang-orang muslim mu'min yang bermaksiat. Oleh Allah tidak diampuni. Masuk bersama orang kapir ke dalam neraka yang paling atas. Jahannam. Nah kapir merasa bahagia. Wah katanya iman. Kalian itu orang beriman. Orang islam. Oh geneng sama dengan aku masuk neraka. Nah maka ketika itu dicemohkan Allah mengampuni dosanya. Maka diangkatlah orang beriman dari neraka. Maka rak ulu. Oh kan. Nah aja. Jadi mu'min mah sana jandikan neraka. Tentu sabab dosa. Eta ya hikmah naon. Jangan mu kuas kapirin wadud na neraka. Kita hebat na mu'min. Maka keayaan nubrah panggedena kecuali iman. Maka kita sepanjang hidup ini. Jangan punya apa. Jangan punya motif lain. Langis hijiwe. Segala sesuatu yang Allah perintahkan. Kita laksanakan. Kita terima. Yang dilarang kita terima. Dan kita jauhi. Semua itu hanya untuk satu motivasi. Apa? Mensyukuri nikmat iman. Etawe hulah hiji. Kunahon rajin sholat. Kunahon ngaji. Koreham. Koreham apa? Busti. Busti terus mamparin iman. Abdi tesion iman dicabut. Tak itu esok. Insya Allah. Mualayang guran. Temun ingat kadinya. Tuh capek eh. Tengaji. Kumahala mon ku Allah. Gara-gara tengaji sekali alasan capek. Kan siapa yang dicabut siapa. Ek pinpak. Nyah. Kejababu. He gue. So. Meningkin patah. Ajaga iman. Mening tuh. Maka tidak akan ada yang berat. Kenapa para sohabat mampu meninggalkan harta, benda, segala macam? Demi iman. Karena merasakan betapa besarnya anugerah iman. Mana bukti paling besar? Dengan iman. Dengan tawhid. Dengan ajaran Islam. Dengan petunjuk. Allah yang paling istimewa itu. Kita kenal dengan Allah. Karena lo baju leman. Yang kenal jeng pejabat. Oh. Merasa bangga. Pada kenal sarang para pejabat. Apa kita tidak bangga kenal dengan sah pencipta? Kalau kita sudah diperkenalkan Allah dengan pencipta kita. Apakah kita tidak rugi? Kalau hubungan kita dengan pencipta diputuskan oleh Allah. Karena kita murid tak tahu begitu. Maka jagalah hubungan itu. Dengan memperkuat iman. Memperkuat tawhid. Memperbanyak amal. Bentengi. Supaya tidak putus. Dengan ilmu. Tama tak neangan ilmu. Tama ilmu itu benteng. Amal soleh itu pupuk atau penyiramnya. Tangkal. Hayuhwa dicebor. Hayuhwa digemukan. Tengah gede. Hirup-hirup nama. Kan tergede-gede. Dipupuk. Tapi tadi siram. Hayuhwa digemukan. Tapi tadi payah. Disirap. Terdipupuk. Tergede. Dipupuk. Terdipupuk. Ayuh. Sudah panas. Dipupuk. Disiram. Tidak dibenteng. Tidak dijaga. Datang doma. Ya. Ulu. Eta bongsai. Muna ngalus-ngalus. Digemukan. Dicebor. Uuh. Dioprek. Di pagar. Bisuk. Walah. Bis ditawar. 500 juta. Ya. 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 Iman kita juga. Karena iman itu indah. Ya. Lo baca lemak. Memelip. Bongsai. Nepiken. Karatusan juta. Apakah. Nengku kabita. Kualusan. Kalau kita tahu. Indahnya iman. Maka orang kapir itu. Hasun. Hasun. Kepada orang beriman. Tapi hasunnya. Hasun negatif. Lain kabita. Hayang rutan. Tapi hayang nyoklogen. Itu dah. Orang hasun kan gitu. Kan baik. Teka pemilikku. Aing. Gak asa beak. Lain lah. Sokaya. Hasun. Batur menang. Anu. Ragi hayang. Gitu. Ayadoy. Ia malain hayang gitu. Hayang lemin. Nah kan. Banyak. Kan baik. Aing mata gitu. Ogen. Kan. Seater. Hayang juga. Aing. Lain. Menempo. Nubung. Hari. Tepani hasun. Bani nabab dunia. Menempo. Nubung hari. Lain. Orang hayang juga. Lain ya. Ma'oisi itu. Ek iraha juga. Aing. Aing sang sarawai. Tiba-tiba. Lain. Ek iraha sang sarana. Jadi tersep. Ngalibatur. Senang. Nah. Itu tiga perbedaan. Ini sengaja diulas kembali. Karena ayat ini begitu penting. Dari. Kedih ulas. Hayat. Sejauh. Mapan sokohodai. Itu nyambung. Mudah-mudahan. Kita oleh Allah. Setelah diberikan iman. Kita bisa merasakan. Betapa besarnya anugerah iman. Sehingga kita bisa mensyukuri. Mengisi waktu-waktu. Hidup kita di dunia ini. Dengan melaksanakan segala perintah. Menjauhi larangan. Karena mensyukuri iman. Dan mudah-mudahan Allah. Semakin menambah keimanan kita. Selalu membimbing kita dengan hidayah. Kita pun sadar. Bahwa kita ini manusia yang inan. Manusia yang banyak dosa. Manusia yang elingnya itu ketika ngaji saja. Bahkan ke ngaji oge soklobat teling. Komoh nuju tengah ose. Nujung ose kelobat teling. Jadi. Kita sadar. Tapi. Ya kemana lagi. Kita menempatkan tumpuan harapan kita. Kalau bukan kepada Allah. Allah yang memberikan kita iman. Kita tidak kenal Allah. Tapi Allah memperkenalkan datanya. Supaya kita kenal. Maka kita memohon kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan besar itu. Diambil kembali oleh Allah. Tapi Allah menambah. Supaya kita semakin kenal. Semakin dekat. Semakin. Bukan hanya kenal. Tapi merasakan indahnya kenal dengan Allah. Hilang rasa cinta dunia dalam hati kita. Yang ada rindu. Ingin segera bertemu dengan Allah. Jadi ibadah. Abis. Allah kabosan. Allah kabosan. Kenapa? Karena dia menyaksikan kehadiran Allah. Merasa. Allah hadir dalam jiwa. Merasa. Minimal. Merasa dilihat oleh Allah. Orang matudarek kusukumarek betakumah. Boga rasa mengalikah Allah. Entah. Asa ditingali. Entah. Orang nujung ngawas nundutan. Namun asa ditingali. Makan isin. Orang malerak itu. Makan kalau Allah ditemukan videonya. Makan. Mau nundutan. Allah ini ngalikin. Isin. Tapi kulantaran ngeplos. Jadi gitu. Itu anugrahnya. Kita boleh berdoa kepada Allah. Boleh berupaya. Untuk mencapai itu. Tapi nanti keputusan tergantung Allahnya. Ayah. Nanti beret. Tingkat iman. Nuhur. Orang masakir. Kenapa? Ngededodren. Ini dia. Tapi. Ya mudah-mudahan minimal. Tidak mencabut kembali. Alhamdulillah. Kalau Allah menambah lagi. Sehingga kita. Bisa merasakan manisnya. Iman. Sadang Allah. Alhamdulillah. Tidak menambah lagi.